Jadi kalau aku mengatakan Kristen itu kumpulan umat yang bingung, benar. Gak bisa kita mau menangis, mau bicara yang terlalu banyak bahasa-bahasa, gak suka akunya. Aku mau tuh yang langsung to the point, mau terima, gak apa-apa, puji Tuhan aja akunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman berjumpa kembali di Bintang Mu'allaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, kembali untuk kesekian kalinya kita akan tampilkan lagi statement dari saudari Reni, seorang Kristen. Yang mana di dalam video-video sebelumnya pernah kita tampilkan ya, Mbak Reni ini mengusulkan agar umat Kristen jangan berdoa kepada Allah. Allah itu adalah Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Nah, kesempatan kali ini, Mbak Reni mengatakan bahwa umat Kristen itu adalah umat yang berada di dalam kebingungan. Padahal Mbak Reni ini adalah seorang penganut Kristen sendiri. Nah, sahabat, bagaimana videonya? Mari kita simak selanjutnya. Bagaimana juga kabar dengan Bunda Reni ini? Puji Tuhan. Sehat. Mantap. Ya. Bagaimana, apa-apa, setuju nggak dengan typingku yang di atas tuh? Oh, sangat setuju sekali. Saya justru sangat berterima kasih. Ya, saya kembali lagi, saya katakan kepada Bunda Reni ya. Saya sebagai Muslim ini sangat berterima kasih. Ya, dan kehadiran Bunda Reni dan kawan-kawan, ya, yang mana ini untuk mencerahkan dan meluruskan ajaran Kristen. Betul. Betul. Ya, yang selama ini memang, mohon maaf nih Bunda Reni ya, banyak kawan-kawan Kristen itu, mohon maaf nih ya, saya katakan agak-agak sedikit kasar ya Bunda Reni ya. Jadi, seperti kurang pede gitu, dengan Tuhan-Nya sendiri. Sebenarnya memang, sebentar, aku potong dikit aja. Sebenarnya, orang-orang itu orang, mereka itu semua dalam kebingungan, kalau untuk aku pribadi. Oke, siap. Ya, ya. Betul, betul. Oke, kita gunakan diksi itulah, ya, dalam kebingungan. Ya. Pokoknya kumpulan umat yang bingung itu hanya Kristen, Bang. Waduh, ya, ya, luar biasa, luar biasa. Aku tentu depan, Bang, karena begini, Bang. Kalau di ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada aku, bahwa kalau jika ya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu adalah dari sejati. Walaupun kita bilang kita menipu, berbohong untuk baik, ya tetap saja itu berbohong untuk dosa. Jadi, kalau aku mengatakan Kristen itu kumpulan umat yang bingung, benar. Gak bisa kita mau menangkut, mau bicara yang terlalu banyak bahasa-bahasa, gak suka akunya. Aku mau itu yang langsung to the point. Mau terima, enggak, enggak apa-apa. Puji Tuhan aja akunya. Ya, betul, betul. Ya, memang sebetulnya seharusnya seperti itu. Bunda Reni, ya, karena kan masing-masing ajaran itu kan punya acuan, kan gitu. Ya, seharusnya acuan itulah yang dijadikan dasar pijakan iman, kan gitu. Betul, 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 ya. Tapi ketika dasar pijakannya itu saja sudah divianati, ya, bagaimana mungkin imannya itu masih, apa, masih saklok. Kan gitu ya, Bunda Reni, ya. Ya, betul, betul, Bang. Jadi begini, Bang. Ya. Sebetulnya, orang Kristen ini, ya, aku dengar ada 26 orang di sini. Dengar. Kita bisa mengambil sumber pandang bagi umat non-Kristen, ya, yang mengamati kelakuan orang Kristen di Indonesia khususnya, ya, Bang, ya. Karena kita aja di Indonesia, ya, Bang, ya. Oke. Ya, aku kalau seandainya tidak mampu, yaudah cukup lah untuk rendah hati aja, ya. Artinya begini, beberapa pengalaman yang aku temui, ya, Bang, ya. Siap. Teman-temanku, contoh yang Muslim, ya. Biasa, mereka bertanya gini, melakukan suatu statement gini. Orang-orang Kristen di Indonesia ini seperti orang yang unung sebenarnya. Karena apa? Mereka mengaku katanya monoteis, menyembah satu Tuhan, ya. Tetapi, mereka menyeru jeru banyak nama. Ya, artinya gini, Bang. Oke, oke. Mereka memanggil Yesus selaku Tuhan, kan. Tetapi menyeru-menyeru juga Allah, ya. Di antara Yesus ini sudah menerjakan Yesus sekali, kalau untuk aku pribadi, Bang, ya. Betul, betul, betul. Kita doakan saja yang terbaik untuk Mbak Reni ini, mudah-mudahan segera mendapatkan hidayah. Kenyataan memang demikian. Umat Kristen itu selalu mengklaim bahwa mereka itu menyembah Tuhan Yang Esa. Tetapi pada kenyataannya, mereka menyembah Tritunggal. Ada Tuhan Bapak, ada Tuhan Putra, atau Tuhan Anak, dan juga ada Tuhan Roh Kudus. Satu, tetapi tiga, tiga, tetapi satu. Seperti itu ya, kenyataannya. Tetapi, benar yang dikatakan oleh Mbak Reni. Umat Kristen, jangan berdoa kepada Allah. Itu adalah Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Tetapi, jangan salah Mbak Reni ya, ternyata Allah itu juga Tuhan yang disembah oleh Yesus. Kita akan tampilkan beberapa data. Yohanes 20, nomor 17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Yohanes 8, nomor 54. Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikitpun tidak ada artinya. Bapak atau Allahkulah yang memuliakan aku. Matius 18, nomor 19. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapak atau Allahku di surga. Markus 10, nomor 18. Sangat jelas sekali ayat-ayat tersebut menyatakan bahwa Yesus ternyata mempunyai Tuhan, yaitu Allah. Dan bahkan Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Tuhan yang Esa. Berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh umat Kristen sekarang ini yang justru menyembah Yesus. Maaf kata, mungkin orang Batak, mengatakan di Batak. Orangnya sebelum, lowalami atau sa'ay apa, 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 barang lah. Nah, terus belum lagi suku bangsa yang suku lainnya mengatakan titik manis dari Ambon, ya. Dan lainnya, tuak-tuak mati, dari itu raja. Dan aku baru, aku sih mereka tuh memang, ya. Ya. Ya, aku begini. Belum lagi ya orang Kristen ini bang. Mereka, Yehova atau Yothevave. Yothevave. Ya. Akhirnya, aku tidak sadar mereka tuh menjiplak agama Yahudi, kalau untuk aku sih. Ya, ya. Karena juga mereka menjiplak Islam juga. Ya, ya. Itu memang benar. Jadi mereka tuh sebenarnya sudah balik kepada iman animistis. Mengerti ya bang ya? Betul, betul. Tapi mereka tetap, katakan tidak pribadi, tapi hakikatnya satu. Siapa bicara begitu, Tuhan Yesus sudah pernah menjarkan seperti itu bang. Ya, gitu. Kita coba banyak umat muslim ya bang ya, seperti abangnya gitu ya. Artinya begini, mereka aku angkat jempol, bahkan 10 jempol. Jadi maksudnya gini, mereka tuh ya orang muslim itu mengaku monotis ya. Dengan menyebut nama satu nama Tuhan saja, yaitu Allah. Ya. Nah, itu tidak ada tawar menawar. Itu adalah harga mati. Dan Allah adalah nama pribadi yang maha tinggi menurut kaum Islam ya. Menurut kehidupan mereka. Nah. Jadi kalau aku lihat di dalam beberapa kamus khusus bahasa Inggris ya bang. Ya, aku tidak pernah bertemu Allah itu sesempatan kristian gak ada. Itu pasti sebuah bang sesempatan orang muslim. Ya. Ya. Dan Allah itu memang betul nama pribadi. Kalau aku lihat di koma-koma lain bang, aku tertawa. Jujur aja, aku bilang bidat. Hahaha. Kata-kata begini bang. Ya. Kamu gak punya ilmu katanya gitu. Sebenarnya mereka tuh gak punya ilmu. Iya, betul. Iya, betul. Bukan nama, bukan nama, itu generik name. Dia bukan proper name, bukan nama, mereka istilah gelar. Gak seperti itu, udah salah pemahaman mereka. Dia berbahasa apapun, tetap mereka menyembuh. Dengan sangat-sangat sekali mereka satu. Tuhan kami Allah, benar gak? Iya, betul, betul. Aku, Tuhan. Nggak ada satu. Mereka selalu mengatakan, Yesus Tuhan. Abis itu, Allah lagi Tuhan. Belum berhubah. Tuhan bang parah, pokoknya parah banget. Jadi, aku buka bang. Untuk itu. Untuk orang-orang Kristen yang belum mengerti Pemahaman ke-Kristenan tentang menyerah Tuhan Untuk kepercayaan Kristen siapa gitu. Mereka gak ngerti. Nanti bisa, karena begini bang. Laginya kata Allah itu dalam Keliman ke-Kristenan. Nanti itu udah daging dari kecil. Udah dididikan orang tuanya kan. Kebetulan orang tuanya juga Gak pernah mau belajar menyelidiki Alkitab. Jadi ikut saja terus. Gimana Alkitab mengatakan Allah, ikut Allah. Nanti Alkitab menghapus kata Allah. Itu bakal ganti lagi gitu. Tetapi, LAI, mereka tuh sangat takut sebenarnya Untuk menghilangkan kata Allah dalam Alkitab. Karena udah mendarat aja untuk orang Kristen Indonesia bang. Betul. Jadi, LAI aja berpikir-pikir. Kalau seandainya dikeluarkan kata Allah dalam Alkitab Otomatis menjadi pro dan kontra. Menurutlahi lagi. Lebih lanjut dikatakan oleh Mbak Reni. Ini ternyata LAI itu tahu. Bahwa ternyata istilah yang selama ini diambil dari umat Islam. Istilah Al-Quran yang ditempelkan ke dalam Bible. Ada satu yang tidak bisa diganti. Tidak berani LAI mengganti istilah itu. Yaitu istilah Allah. Allah dalam ejaan mereka. Tetapi Allah itulah istilah di dalam Al-Quran yang dicomot dan lalu ditempel ke dalam Bible. Allah Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Tuhan yang disembah oleh Yesus juga. Sahabat-sahabat kita bantu viralkan video ini ya. Pernyataan dari saudari Reni yang dia melarang kepada semua umat Kristen jangan lagi berdoa menyebut nama Allah. Dan dia membuktikan bahwa memang istilah Allah itu adalah istilah di dalam Al-Quran. Istilah di dalam agama Islam. Yang mana istilah itu dicomot lalu ditempelkan ke dalam Bible. Dan LAI tahu akan hal itu. Tetapi LAI sampai sekarang tidak berani menggantinya. Tidak berani merevisi istilah Al-Quran yang ditempelkan ke dalam Bible itu. Doa terbaik untuk Mbak Reni. Mudah-mudahan Mbak Reni segera mendapatkan hidayah. Dan khususnya kepada semua umat Kristen bisa mengetahui realita yang sebenarnya seperti yang disampaikan oleh saudari Reni tersebut. Demikian sahabat mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan khasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.